Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bosku semua Salam damai, salam sejahtera Buat bosku semua dan salam satu hobi juga Terima kasih Buat bosku yang sudah mampir Jangan lupa ya untuk klik like, subscribe Dan juga bunyikan tanda loncengnya Supaya channel belajar ternak ini bisa terus berkembang Dan bisa terus memberikan Video-video yang Bermanfaat seputar dunia Ternak dan dunia Perentokan bos Oke bosku Pembahasan video kali ini Kita akan membahas Takaran kebutuhan pakan entok Yang kemarin banyak juga Yang ditanyakan dari sahabat belajar ternak Untuk mengenai hal itu bos Oke langsung saja Kita bahas Dan kita akan bahas takaran kebutuhan Pakan entok dari usia 0 Sampai dewasa Dan kita hitung Per 10 ekornya saja bosku Kita hitung per 10 ekor Entok saja Biar mudah untuk dipahami bos Oke Jadi Per 10 ekor entok Di usia 0 sampai 1 minggu Per 10 ekor di usia 0 sampai 1 minggu Itu kebutuhan pakannya Menghabiskan 1,2 kilo Lalu di usia 1 minggu Sampai 2 minggu Per 10 ekornya Menghabiskan 2 kilo Dan di usia 2 minggu Sampai 3 minggu Pakannya mulai meningkat Lebih banyak lagi Yaitu menghabiskan 3 kilo per 10 ekornya bos Dan di usia 0 sampai 3 minggu ini Gunakanlah Pakan murnifur Pakan pabrikan Pakan murnifur Pakan pabrikan Tanpa campuran Dan kalau bisa Pakai laver yang berprotein tinggi Biar pertumbuhannya Bagus bos Setelah di usia 3 minggu Biasanya saya sudah mulai memberikan Pakan campuran Karena di usia 3 minggu Ke atas Di usia 3 minggu Ke atas Kebutuhan pakannya Mulai meningkat Lebih banyak lagi Bosku Dan untuk jenis pakannya Sudah sering saya ulas Di video-video sebelumnya Silahkan ditonton saja Buat yang belum nonton Kalau kesulitan cari videonya Silahkan klik saja Gambar channel Belajar Ternak ini Lalu masuk video Dan geser ke bawah Untuk mencari videonya Bosku Oke lanjut Di usia 3 minggu Sampai 1 bulan Kebutuhan pakannya Meningkat lagi Menjadi 4,5 kilo Per 10 ekornya Bos Dan di usia 1 bulan Sampai 1 bulan setengah Per 10 ekornya Menghabiskan 12 kilo Pakan Jadi selama 2 minggu Di usia 1 bulan Sampai 1 bulan setengah Itu Menghabiskan 12 kilo Pakan Lalu di usia 1 bulan setengah Sampai 2 bulan Kebutuhan Pakan Per 10 ekornya Menghabiskan 16 kilo Pakan Bos Ya Di usia 1 bulan setengah Sampai 2 bulan Kebutuhan Pakan Per 10 ekornya Menghabiskan 16 Kilo Pakan Dan di usia 2 bulan Sampai 2 bulan Setengah Meningkat lagi Menjadi 20 kilo Per 10 ekornya Bos Dan di usia 2 bulan Setengah Ini Sudah Bisa kita Panen Kalau kita Mau jual Sistem Daging Bos Kalau Pakan Yang kita Terapkan Bagus Seperti yang Saya ulas Di video Sebelumnya Dan bibit Entoknya Juga Dari keturunan Induk Yang besar Di usia 2 bulan Setengah Sudah Bisa Mencapai Bobot 2 kilo Sampai 2 kilo Setengah Itu Untuk Bobot Yang Jantan Dan Yang Betina Antara 1,5 Kilo Sampai 1,8 Kilo Jadi Total Pakan Yang Dibutuhkan Dari usia 0 Sampai 2 Bulan Setengah Yaitu Menghabiskan 59 Kilo Pakan Per 10 Ekor Nyapos Jadi Per ekornya Kurang lebih Menghabiskan 6 kilo Pakan Dengan Menghabiskan 6 kilo Pakan Entok Kita Sudah Mencapai Bobot Yang Sudah Saya Sebutkan Tadi Yaitu 2 kilo Sampai 2 kilo Setengah Untuk Yang Jantan Dan Yang Betina 1,5 Kilo Sampai 1,8 Kilo Jadi Itu FCR Kalau Per ekornya Sudah Menghabiskan 6 kilo Pakan Tetapi Belum Mencapai Bobot Tersebut Berarti Pakan Yang Kita Berikan Kurang Bagus Dan Yang Kedua Yang Perlu Diperhatikan Adalah Bibitnya Bibit Ini Sangat Penting Sekali Untuk Mengenai Pertumbuhan Bobot Maka Dari Itu Carilah Bibit Dari Induk Yang Besar Dan Saya Sarankan Kalau Bisa Carilah Bibit Dari Genetik Jenis Rambon Maupun Jumbo Kenapa Dari Genetik Tersebut Karena Dari Genetik Jenis Entok Tersebut Posturnya Jauh Lebih Besar Jika Dibandingkan Dengan Entok Lokal Biasa Postku Jadi Seperti Itu Dan Kalau Takaran Pakan Untuk Entok Di Atas Usia 2 Bulan Setengah Itu Per ekornya 1,2 On Perharinya Itu Post Jadi Kalau 10 ekor Perharinya Menghabiskan 1,2 Kilo Yang Dewasa Pun Atau Yang Sudah Induk Biasanya Juga Tak Buat Sama Yaitu 1,2 Kilo Perhari Untuk 10 Ekor Bahkan Terkadang Untuk Takaran Kebutuhan Pakan Indukan Itu Malah Lebih Banyak Yang Usia Di Pengamatan Saya Pribadi Itu Seperti Itu Kalau Menurut Pengamatan Saya Pribadi Karena Saya Pernah Mengetes Dengan Pemberian Takaran Porsi Pakan Yang Sama 10 Ekor Indukan Dan 10 Ekor Di Atas Usia 2 Bulan Setengah Itu Saat Saya Berikan Pakan Saat Saya Berikan Pakan Yang 10 Ekor Indukan Itu Masih Ada Sisa Dan Sudah Berhenti Makan Masih Ada Sisa Sudah Berhenti Makan Sedangkan Yang Di Usia 2 Bulan Setengah Di Atas Usia 2 Bulan Setengah Itu Langsung Habis Pas Saya Kasih Pakan Dengan Porsi Yang Sama Dengan Indukan Langsung Habis Sedangkan Yang Indukan Masih Ada Sisa Jadi Dari Segi Pengamatan Saya Yang Seperti Itu Bisa Dikatakan Kalau Entok Di Atas Usia 2 Bulan Setengah Itu Porsi Makannya Dan Menurut Penelitian Saya Itu Cukup Wajar Kenapa Entok Berusia 2 Bulan Setengah Ke Atas Itu Membutuhkan Pakan Lebih Banyak Karena Di Usia Tersebut Itu Masih Proses Membutuhkan Postur Tulang Dan Daging Dan Juga Untuk Pertumbuhan Bulunya Sedangkan Yang Sudah Indukan Hanya Untuk Kebutuhan Proses Produksi Karena Kalau Untuk Pertumbuhan Postur Dan Bulu Yang Indukan Proses Produksinya Maka Dari Itu Makannya Lebih Sedikit Post Itu Kalau Menurut Penelitian Saya Pribadi Postur Kalau Postur Tidak Percaya Atau Masih Penasaran Coba Dipraktikan Sendiri Saja Yang Penting Saat Pemberian Pakan Yang Induk Dan Yang Di Atas 20 Setengah Itu Diberi Jenis Pakan Yang Sama Dan Nanti Lihat Hasilnya Postur Jadi Seperti Itu Postur Oke Postur Mungkin Cukup Segini Saja Pembahasan Tentang Takaran Kebutuhan Pakan Entok Semoga Ini Bisa Menambah Pengetahuan Anda Dalam Peternak Entok Dan Jangan Lupa Untuk Bagikan Videonya Ke Social Media Anda Dan Jangan Lupa Untuk Like Videonya Juga Postur Oke Post Sampai Sampai Kembali Assalamualaikum Warah Wabarakatuh